Musik Dan ini kondisi di salah satu desa Arah ke masjid Bisa dilihat sekelilingnya bangunan Pada tanggal 9 sampai 13 Agustus 2018 Tim badan wakaf Al-Quran mendatangi posko-posko pengungsian Di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur Musik Semua posko yang didatangi memiliki berbagai masalah yang sama Salah satu diantaranya adalah ketiadaan Al-Quran Hampir rata-rata di posko pengungsian tidak terdapat Al-Quran Padahal banyak masyarakat muslim di Lombok yang membutuhkan Al-Quran Musik Kita butuh tempat untuk anak-anak ini ikut ngaji Untuk trauma healingnya istilahnya gitu Kalau bahasa sananya salah apa benar Jadi apa namanya kita butuh untuk pondokannya Sama butuh alasnya sebenarnya Untuk Al-Quran yang mungkin sudah tertimbun disana Makanya itu kemarin yang kita sedihkan Kita gempa itu Jadi untung mereka sudah ke masjid Jadi orang tua pada kesini nangis-nangis Karena ini sudah runtuh kayak gitu Jadi pas runtuh disini mereka selamat di masjid Alhamdulillah masjidnya tidak rubuh Musik Untuk menyukseskan program pemulihan mental korban gempa Dibutuhkan sekitar 50 ribu Al-Quran Yang akan disalurkan melalui program wakaf Al-Quran Dan pembinaan di badan wakaf Al-Quran Semoga keimanan dan ketakuan korban gempa bertambah Dan kita juga mendapatkan pahala yang berlimpah Amin ya Rabbal Al-Ami Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.